Hai Hai Wiget estir Ibn Kral Oh Oh Mirke Sgud dan ke kalau mau bilang masih sakit gitu gimana ya Frosuci Kalau masih sakit Ya bisa kita bilang saja Ibn Kral Gitu Ya Kalau kamu masih sakit Itu berarti Bis Kral Bis Jukrang gitu ya Frosuci Bis Kral sakit Kamu masih sakit Dubis Kral Dunya Dunya dulu ya Ya Oke Kita langsung saja ya Kru Henny Silahkan Buku Ubungsbu Halaman 106 Untuk yang email Nanti Akan saya koreksi ya Nanti hasilnya saya kirimkan lagi via WA Paling Hari Minggu ya Oke Silahkan dibuka Oke Ubungsbu Halaman 106 Sekitar ini ada Ya 106 Jadi ada huran ya Ini huran Where can helpen Siapa yang bisa membantu Welsye Nahrih Pas Pesan mana yang cocok Jadi kita nanti akan huran Lalu melihat pesan mana yang kira-kira cocok Saya bantu artikan dulu Yang A Itu artinya Saya akan datang kepadamu hari ini Dan membawakan tablet Ya Itu akan membantu Lalu Saya tidak akan sakit kepala lagi Demamnya juga hilang dengan cepat Obatnya bagus Lalu kalau yang B Minum-minum-minum Yang membantu melawan Batuk dan Masuk angin Lalu saya selalu membuat teh dengan madu Semoga cepat sembuh Sedangkan yang C Saya selalu membuat teh dengan kemangi Basilikum Saya merebus kemangi Dengan jahe Dan madu Rasanya tidak enak Tapi demamnya hilang Alles good Semuanya baik Oke Ini nanti tinggal di Dengarkan di audio Kira-kira yang mana jawabannya A moment Ya Silahkan Halo ihr Lieben Ich hab eine Bitte Ich bin krank Seit zwei Tagen hab ich Kopfweh Ich hab halsschmerzen Und ich muss immer husten Ich hab auch Tabletten von der Ärztin Aber die kann ich nicht mehr nehmen Ich kriege Bauchschmerzen Ich brauche etwas anderes Keine Tabletten Heute geht es mir richtig schlecht Ich habe auch Fieber Richtig Fieber 39,2 Habt ihr einen Tipp? Was kann ich tun? Was macht ihr gegen das Fieber? Kennt ihr ein Hausmittel? Wie geht das Fieber wieder weg? Schickt doch eine kurze Nachricht Bitte Und danke Okay Noch einmal oder Fassi Noch einmal bitte Hallo ihr Lieben Ich hab eine Bitte Ich bin krank Seit zwei Tagen hab ich Kopfweh Ich hab Halsschmerzen Und ich muss immer husten Ich hab auch Tabletten von der Ärztin Aber die kann ich nicht mehr nehmen Ich kriege Bauchschmerzen Ich brauche etwas anderes Keine Tabletten Heute geht es mir richtig schlecht Ich habe auch Fieber Richtig Fieber 39,2 Habt ihr einen Tipp? Was kann ich tun? Was macht ihr gegen das Fieber? Kennt ihr ein Hausmittel? Wie geht das Fieber wieder weg? Schickt doch eine kurze Nachricht Bitte Und danke Okay 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 Berarti Jawabannya Berarti Jawabannya Bukan yang A Tapi yang C Bukan yang A Tapi yang C Karena dia demam dan dia bilang dia tidak dia tidak mau minum obat tablet Sedangkan kalau yang A itu kan malah disuruh minum obat tablet Sedangkan dia tidak mau tablet jawabannya yang C Ya Karena tadi juga di-mention Does Fieber get like Fiebering Ya Demam Okay Sekarang untuk yang baru bergabung silahkan buka Ubungsbu halaman 106 Sekarang yang bagian 13A Nah ini yang 13A Komposita yang kemarin saya jelaskan ya Disini kita disuruh menyocokkan artinya dan melengkapi artikelnya Ini sudah dikerjakan Berarti Oke yang nomor 2 Di Augen Narstin F F Ya Betul Dokter Masa ya Lalu untuk nomor 3 Di Di Smerz Tablet Di Smerz Tablet Di Tablet G Dan Smerz 50 Nomor 3 Jawabannya D dan pernyataannya yang A ya Jadi obat penghilang rasa sakit lalu jawabannya A Tablet untuk mengatasi rasa sakit dan nomor 4 D Di Hals Mersen B D Mersen Im Hals Rifti 4 D dan pernyataannya yang B Ya jadi sakit tenggorokan lalu B Rasa sakit di tenggorokan Nomor 5 Di Krankenflager Der Flager von Krankenmensen Betul Jawabannya G tapi artikelnya Der karena Krankenflager berarti perawatan laki-laki Oh Iya Oh iya Oke Jadi perawat untuk merawat orang sakit ya Selalu Nomor 6 Das Mittag Essen Das Essen Am Mittag Rifti Das Mittag Essen Das Essen Am Mittag ya Makan siang lalu makanan saat makan siang Nomor 7 Der Husten Schaff Der Schaff gegen Husten Ya betul Nomor 7 sirup obat batuk ya untuk mengatasi batuk Nomor 8 Der Fahrat Unfall Der Unfall mit dem Fahrat Ya betul Fahrat Unfall kecelakaan sepeda lalu pernyataan yang E kecelakaan dengan sepeda yang B ini kita melengkapi pekerjaan Nomor 1 Siapa yang datang dengan cepat setelah kecelakaan di krankenflegerin bukan order Arstin 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 tapi bukan juga Arstin saja siapa dokter gawat darurat kemarin Oh dokter gawat darurat yang laki-laki ini sekarang yang perempuan Arstin Lalu Lalu nomor 2 Siapa yang membantu pasien di rumah sakit Der Art Bukar Bukar ini ada banyak Oh banyak ya Ya Der Art krankenfleger Kotaknya ada banyak tapi jawabannya ada satu dan bukan Der Art Oh ini berdasarkan kotak ya Ya kan melengkapi kotak Saya nggak melihat kotaknya Oke jadi krankenflegerin krankenflegerin untuk yang ini kita pakai laki-laki karena ada Der krankenfleger Siapa yang berolahraga bersama pasien Fisioterapeut Ya betul Der Fisioterapeut ya tulisannya Terapeut gitu P-H-Y-S-I-O-T-H-E-R-A-P-E-U-T ya Fisioterapi of Indonesia ya lalu untuk nomor empat siapa yang melakukan tes di laboratorium di laborantin di laborantin di laborantin ya ini teknisi laboratorium yang perempuan kalau yang laki-laki berarti Der Labora oke selanjutnya yang 13C ini lesensi di tekster membaca teks lalu kalimat ya kenapa itu ini kalau cowok laborantin berhenti sampai di mana kalau tekniker laborat yang cowok IN-nya dihapus kalau untuk yang cowok oh ya oke dan itu ya oke sekarang yang bagian C kita membaca teks lalu kalimat mana yang benar atau salah ya ini yang teks A Erste Online Dokter Online ada dua dokternya yaitu Dokter Abler dan Dokter Mahler branchnya branchnya itu bidang bidangnya dia ada all the mind medicine kedokteran umum dan praktische Erste dokter umum lalu untuk send linger sampai munition itu alamatnya dan tel nomor telepon lalu sprech chaiten one moment sprech chaiten itu jam konsultasi dan mer informationen informasi lebih lanjut dan pernyataan yang A itu Anda sakit gigi Anda bisa pergi ke Dokter Mahler richtig or false? sebentar eh 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 ya kenapa bu ini? halo ya jadi yang A jawabannya betul atau salah kalau sak gigi pergi ke dokter Mahler halo teman-teman ya eh disini kan ada suaranya suaranya keputus-putus keputus-putus oh oke lagi join dengan device lain buku hubung sebu Jessica halaman 106 bagian 13C halo halo bedanya 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 kedokteran umum algemein algemein medisin dengan dokter umum praktis ars apa ya? ya jadi tadi bidangnya itu kalau algemein medisin kan bidangnya ya kedokteran umum lalu kalau dokter umumnya sendiri itu disebut praktis ars itu perbedaan oh bidangnya ya oke dan untuk hubung sebu halaman 106 bagian 13C ya nah jadi untuk pernyataan A kalau sakit gigi betul atau salah perginya ke dokter Mahler false false ya betul karena dokter Mahler bukan dokter gigi ya tapi dia dokter umum oke jadi jawabannya adalah false sedangkan yang B Quellen Apotheker apotik ya namanya Quellen ini not beans artinya layanan darurat jadi mulai dari tanggal 1 Agustus pukul 18 sampai 2 Agustus pukul 8 layanan daruratnya layanan daruratnya layanan darurat apotiknya dan pernyataan yang B jam berapa ini hari ini hari ini tanggal 1 Agustus jam setengah sebelas anda dapat membeli tablet disini riftih atau false riftih iya riftih karena kan bukanya tanggal 1 Agustus mulai dari jam 6 sampai jam sampai tanggal 2 Agustus jam 8 pagi dan mau membeli obatnya di tanggal 1 pukul setengah sebelas malam maka bisa ya oh iya masih buka oke sudah berarti sudah selesai mengenai pembahasan ibu teman-teman sekarang sebentar ya ya berikan latihan soal seperti biasa oke silahkan dikerjakan lagi lati nanti seperti biasanya dikirim via WA dan boleh langsung dikerjakan di PDF atau di apa namanya ditulis tangan ya waktu pengerjaan sampai jam 9 jika nanti belum jika nanti sudah selesai dan belum jam 9 boleh live ya teman-teman dan suligong Pak Sucik boleh tolong dikirim private chat boleh ya sebentar ya terima kasih 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 Sudah saya kirimkan, Bu Henny sudah masuk. Oke, dan silakan dikerjakan ya, teman-teman. Terima kasih. 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 Rauh Halo Ya kenapa Kedengaran gak suara aku Kedengaran Mau nanya Itu di tempat ini sampai jam berapa ya Rauh Sampai jam sembilan Oke Boleh dibuku tuliskan Kenapa Boleh dibuku tuliskan Boleh Nanti kalau ada yang sudah selesai Sebelum jam sembilan boleh live group Oke Kedengaran Kedengaran Kesere Kedengaran Betengaran complain Jangan bukan Sampai Sampai arde Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya bantu tuliskan di kolom chat ya, Bu Heni. Bentar, untuk teman-teman yang baru join, saya akan langsung dikerjakan waktu pengerjaan sampai jam 9. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah saya kirimkan di kolom chat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ya maksud saya laporan laporan ten kan ada indung ene sama fisioterapeuten itu juga ada enn pasienten juga ada indongen ini maksudnya pluralnya atau gimana ya Oh sebentar ya ini kalau yang simularnya laki-laki yang terapet kalau yang perempuan terapetin dan kalau pluralnya terapetin berarti kalau Pak Cieman sebentar kalau laborantin itu laborantin yang simular kalau laborantin itu itu yang pluralnya ya itu yang nomor empat itu nomor dua bagi nomor dua yang apa ya soal bagian dua yang nomor empat itu kan laborantin tuh prosci yang nomor empat itu laborantin nomor lima fisioterapeuten ya kemudian juga ada pasienten itu endungten itu artinya dia plural artinya plural kan ya ya Oh oke dan ke kita kita selamat menikmati Terima kasih. 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 ya oke berarti lebih ke imperatif ya Tidak usah imperatif juga enggak apa-apa karena itu yang contoh juga dia pakai titik kan di belakang tapi kan forbnya kan di depan ya Bu Andriati ini silakan sekarang lagi mengerjakan soal seperti biasa ini saya kirimkan di kolom chat nanti boleh langsung di pdf atau tulis tangan hasilnya kirim via WA ya nanti kalau sebelum jam 9 sudah selesai boleh langsung lift teman-teman ya ya kalau mau nulis makanan itu kan esen juga kan ya iya esen cuma huruf kecil ya bedanya ya tergantung dia ada di dimana kalau di di lahir dia kecil kalau dia besar ya oke dan ya oke dan selamat menikmati 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 ya bagian 5 itu kan gak harus depannya gak harus verben dulu ya iya gak harus iya oke dan ke peter selamat menikmati 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 bagian 6 nomor 5, itu modal verbennya 2 oh oh iya agak bingung sebentar satu saja, ini yang main-main setelahnya kan ada garis, itu tidak usah diisi ya ini untuk teman-teman yang lain diperhatikan ya, bagian 6 nomor 5 setelah bind, jangan diisi jadi diisi 1 yang ada nomor 5-nya saja oke dan kefra suci ya terima kasih 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 Iya, boleh, boleh live Dikirim via WA ya Pecat saya, baru boleh live Kenapa? Iya, saya lagi sakit Suaranya beda Iya Apa sih bilangnya, semoga sentuh Gute beserung Iya, richtig, gute beserung Gute beserung, ciao Danke Sampai jumpa Terima kasih. 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 Terima kasih.